Kita menuju ke lane of dawn langsung Dan bahkan disini kita lihat sampai seorang pimpin pun menjaga pergerakan dari seorang Albert supaya tidak diganggu Dan itu dia sudah tersolusifikasi dalam masalah Albert Tersolusifikasi Sudah aman Aman, udah aman ya Tetapi emang mereka harus perhatikan early gamenya lagi-lagi Selena mati lancelot Trio mid-nya udah ngeri banget di early game Oke dan bahkan kali ini lihat pertukaran dari segi jungler Dan Albert memilih itu berapa 1 poin tambahan Tapi ternyata disana pimpin harus hilang begitu saja Tidak bisa lagi menyelamatkan jiwa dan neraganya Karena lihat Selena dengan skin terbaru aku belum punya Tapi buat kalian ada fanfake apa momo chan Dari yang pilih ini season 7 hingga sampai season 8 Link Arbel belum pernah terkalahkan dari 7 total kali pick Jadi ini memang bisa dibilang udah power spike banget sebenarnya Power pick dari Arki Hoshi dengan Albert yang memakai Link Tapi sesuai kita prediksi tentunya Todak Mereka lebih unggul di early-nya dengan pergerakan dari Yams juga dari Moon sendiri Ini akan memberikan sedikit pressure ke arah Arki Hoshi Mereka harus dapetin momentum Harus agak main sabar juga Tapi kali ini Albert udah mulai masuk kali ini dengan Fianzone Demakan ada backup yang baik dari Clay Namun sayangnya belum level 4 dari Clay-nya Belum bisa untuk ngespam ke arah KSSL Dan Yas bakal coba untuk menabrak balik bersama-sama formis di area mid-nya Yes itu dia early game yang cukup berat untuk tim Arki Hoshi tentunya Dimana mereka harus dengan sabar sekali untuk menunggu momentum Dengan item yang mereka miliki Mereka baru bisa menumbangkan tim Todak Ataupun setidaknya mereka harus menunggu sampai spellnya hilang Untuk mendapatkan poin geng-geng-geng-geng Tentang tim Todak dan CCTV by Samsung Galaxy A52s 5G Kalian sudah terlihat ada Startle yang akan coba diamankan oleh Formis dan juga Yums Karena ini kebetulan Karena pemain dari tim Todak Mereka sudah ada tiga yang stand dalam posisi Bangsin Wuuu Satu dua mekanik yang hampir saja bisa ditumbangkan Bangsin, bangsin, bangsin Masih dengan sabar Momo-chan Biasanya ketika kita bermain link Itu mostly kalau parto-bob diambil duluan Startle yang pertama kita biasanya kalah rotasi Harusnya Harusnya iya Tapi kali ini Lihat Masih coba dipok aja Dari Startle-nya Yang pertama oleh tim Todak Dan bahkan dari Todak pun gak mau terlalu Overcomit masuk ke area objek tersebut Dan bahkan Momo kali ini yang bakal coba diharas di area atas Dipaksa untuk meluarkan Falling Star Moon Dan bahkan kali ini Albert bersama dengan Clay Ini udah kelihatan rotasi Yang akan dibawakan dari kedua mid-liner kita tentunya Dimana Albert akan terus di babysit kali ini Oke ini akan jadi perebutan semua Startle Yang harusnya kalian bakal coba diapankan Lihatlah Star Moon Dan sekarang pelaka Menurutkan di tumbangkan Albert masih tahan dengan satu buah Setelah top lane Tapi lihat saya Tengah-tengah Segera banget Temp top lane Retribution diapankan oleh Seorang formate Albert Kali di kehilangan sebuah tartelnya Tapi tidak tinggal diam Mencoba masih melebih dan memilih Untuk mendapatkan satu buah Gulp terbang dari top lane Sedikit keplay Tengah-tengah 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 Berisok Oke no problem Karena memang Mostly Masulat itu memiliki keuntungan Lebih goni Dalam segi pencurian objektif Iya bener banget Sayang banget Tetapi Sebenernya tempel splitnya Dikeluarin on time Tetapi sayang banget Dari sedikit kepleset Tapi dari total objektif Dari total apa ya Teamfight barusan RRQ berhasil men-takedown Seorang Moon Bisa dibilang cukup fair lah Turtle buat nyawa seorang Moon Iya Jadi memang sedangkan Kompensasi yang bisa didapatkan Oleh RRQ Hosi kali ini Sementara di area bawahnya Ini kelihatan Bang Sin Bersama dengan Ciku guys Dia Mereka baru masih bisa Untuk tarik ulur juga Tapi siapapun yang bisa Dapatin momentum terlebih dahulu Siapapun yang bisa Dapatin item terlebih dahulu Tentunya Ini akan lebih diunggulkan Untuk kedua godlaner kita Sementara di area minta Udah mulai merusuk Kali ini Albert coba diganggu Yang sudah berada di Lili Paling depan Dan kali ini mencoba Untuk mengharus ke arah Klee Tapi Hanya mencicil-cicil aja Memberikan poke damage Ke arah tim RRQ Hosi Albert masih bisa Untuk mendapatkan Purple Ball V Tapi kali ini Liat Moon nya Mencoba untuk menggarut Dan bahkan dia gak punya soliter Gak punya garut Dan langsung hilang Begitu saja di tangan Seorang Klee Dengan backup yang baik juga Dari Albert Dan juga Papi-papi poke dari Viz Klee kali ini Mencoba mengganti Dari perkembangan yang Suara Farmer Masuk Masuk Mencoba bergerak Belakang Klee Masih mau lebih Dan ternyata disana Yung Silah Tidak Tim dari sodak Harus hilang Bahkan Last out for me Sekali ini Tiba-tiba terkejut Dan Tiko Flicker Berhasil mendapatkan Satu poin Atau serang Bangshin 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 Finn masih mau lebih Sakon lagi Dari bottom lane Dan bahkan Albert Gak berhasil mendapatkan Siapapun Liat Kali ini Albert Dengan empat asis Yang dia dapatkan Hampir saja Dapetin poin Yang pertama Tapi ternyata Sayang Itu kepresi Alki juga ya Pipinnya Tapi sedangnya Ada yang bisa didapatkan Dari anak Klee Klee Dia remitnya Dia udah low banget Dia harus mundur Albert Langsung Dengan Fins voice-nya Dia langsung Meloncat kemana-mana Dia bener-bener Lakuin rotasi Yang baik banget Tapi Liat itu Cuk bagus banget Dari serang Albert Dan dia tau Posisi Moon juga Karena informasinya Masuk dari Klee yang masih menahan Di area main tadi Tapi kali ini Liat Maka coba Untuk melawan Dan bahkan Ternyata masih bisa Remankan oleh Todak kali ini Mencoba buka TPS of it Karar 2 pemain Moon Dan juga Yang semua Coba di pukul mundur Tapi 4 Mace Maju lagi Tapi apakah itu cukup Sebenarnya masih bisa ditumbangkan Tapi kali ini Liat Terkenasan dari R7 Tapi seridaknya Itu masih bisa Mengelamatkan Jawa Albert Dan juga Klee Dua Bertukahan untung Tidak ada yang bisa Didapatkan dari Araki Hoshi Dan bahkan Mungkin Harus selesai lagi Dari tim Indonesia Early Damage Yang diberikan Timpon Akhirnya benar-benar Kuat Goni Early game yang cukup berat Untuk tim Araki Hoshi Goni Sebenernya Sesuai ekspektasi kita Memang lagi dan lagi Dari early Mereka mendapatkan Dua turtle Dan juga team fight Dari tadi Bisa dibelang seimbang Cuman dari team fight Memang Formis juga Lancelotnya licin banget Memberikan ruangan Esmeralda juga Mendapatkan Secure objektif Pertamanya Di bagian atas Araki Hoshi Kali ini mereka harus Lebih berhati-hati Karena Araki Hoshi Mereka kehilangan ruang gerak Dan langsung Ngintip aja Instant replay Dari Samsung Dimana Disini Tampai sebelah itu dikeluarkan Moonnya diincir Tetapi lihat Backupan dari Temen-temennya Todak Formis Masih semua Resursa lengkap Men-takedown Men-takedown Bangshin Dan juga Resmen Agak terisolated Tetapi Itu playing time Buat linknya cabut Oke Split push Coba dilakukan Seorang albat Sudah mau masukin Men-takenam Sudah mulai sedikit demi sedikit Melakukan rotasi Dari gameplay Dilakukan Bangshin Sudah terpikup dua kali Mencabat Memenunggu momentum Karena disini Bangshin Memang masih harus Menunggu tahmin yang tepat Dan itemnya gore Silahkan Uh Rose gold meteor Dan juga win of nature Di secure early Oleh seorang ciku guys Berarti apa Dia mau safety Lebih secure Dengan nyawa Lebih Dengan main Agak sedikit Defensive Tetapi Kalau kita ngintip Albert THS nya udah jadi War X nya on the way Dan mungkin aja Abis War X udah secure Ready for team fight Oke Tapi kali ini Lihat di arah top lane sana Para main dari tim Araki Hoshi Mereka harus berhati-hati Untuk berada di arah rumput Dua belah tim Berada di arah rumput Dan cukup Objektif game yang dilakukan Berhasil mendapatkan Cure Dengan cukup baik Albert Memilih untuk fokus Mendapatkan satu bapak Dan Samsung Galaxy A52s 5G Kali sering terlihat Poimes Dan ini terkaget Terkejut terheran-heran R7 Dujuk ke arah belakang Bansin Maka coba dihajar Masih ada satu WS Tropi Karena belakang Dapak Coba dengan Pulsar Mundur Seorang Momo R7 Still survive Albert belum datang Albert masih menunggu Betul spell dari Para main tim Todak Mereka harus mengeluarkan Satu bapak Terlebih dahulu Sebelum Albert maju Karena mereka Tidak bisa Kalau Albert Langsung masuk Sembarangan Karena belakang Mau Dan untungnya Tidak ada yang tumbang Dari arah QHC kali ini Reset lagi akan dilakukan oleh Todak Tapi ingat Todak udah ngamanin Tiga turret Ini bahaya Kalau arah QHC Mereka gak bisa Keep up tentunya Dengan tempu permainan Dari Todak sendiri Sekling Bakal coba dibuka R7 kali ini Bakal menjadi Target utama Dan masih bisa Coba untuk diharus Albert Mulai datang dengan Finis menjambakan Evian Swordnya Konek ke arah Yang Tapi ternyata Momo Yang kali tujuh Terlebih dahulu Terkena satu Yang bisa Lai-lai-lai Dumpang Tapi kali ini Masih mau lebih Looking for triple kill Sin Masih bisa Ngejung Dambakan Clay yang Ngedapetin Triple kill Dan di shut down Dari 4 maicenya Di tangan Seorang Fin Masih mau lebih Oh my god Pipin save the day Berhasil menyelamakan Clay Dan tidak berhasil Ditubahkan oleh Ciku Guys Clay 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 Kali ini bener-bener diselamatkan Dengan baik oleh seorang Fin Fin save the day Lihat the LKP Fin Bener-bener memberikan permainan Di saat yang cepat Menyelamakan seorang Clay detik-detik Yang sangat krusial Goni Wow Mari kita ngintip replaynya Yang dipersembahkan oleh Samsung Galaxy A2S 5G Dimana oke Le Albert terkena leleh Early down Tapi lihat Lunoxnya free hit Bahkan double kill Dari seorang Clay Dan formasinya Terlalu Terlalu nafsu Overcommit lagi dan lagi Fin Dan juga Sin berhasil nge-defense Dan langsung Shutdown seorang formis Dan itu tadi Dimana Pimpin masuk dengan Tiba-tiba Kali ini Albert Masih dengan sabar Untuk menunggu Tim Todak Sepertinya mereka Ini agak harus berhati-hati Kenapa ini memasuki Menit yang ke-10 Itemnya bakal lebih kuat Nah bahkan Kalau misalnya Albert Sudah punya si Albert Nanti bersama dengan Final Fantasy Floor Ini Esmeralda sekalipun Gak bakal bisa Menahannya Memochen Iya bener-bener Ini harusnya dari Clay Dia udah siap Sebenarnya buat Team fight-nya Tentunya dengan Cash Assault Dan Bling of Order Ini membuat Harusnya dengan Posisinya yang baik Dia bisa create space Juga buat Araki Hoshi Albert Kalau meskipun Dia tumbang seperti tadi Sedilaknya Masih ada backup Damage yang dimiliki Oleh araki Hoshi Di tangan Clay Tapi Albert harus Dapatin momentumnya balik Albert harus bisa Reset lagi kali ini Dengan level 12 Tentunya di tangan Albert Terlih ternasan dari Albert-nya Bakal coba untuk mengejar Moon langsung Dapas Alblad Dan korang Albert Dan tubang Moon kali ini Tapi Ciku guys Mencoba untuk memberikan backup Dan bahkan masih ada Dibring of Order Dari seorang Clay Masih bisa di backup Juga dengan entrofi Di tangan seorang Sin Dan hanya satu yang tumble Dari tim Todak Masih coba untuk diriset Tarik ulur dari Araki Hoshi Dan Lord-nya Sudah mulai muncul kali ini Di menit yang ke-10 Sementara Albert Bakal coba push Di area atas sementara Empat member dari Araki Masih mau lebih kali ini Ton Rose Dan Masuk Kusin Dari sana Masuk Kormis Puncur Gak mau terlalu Overcomit Ke arah Teman-teman dari Araki Hoshi Di area mid Dia cuma kasih poke Damage aja Ji Ya sebenernya Masuk Kusin Ke arah tengah Mau Chan Untuk melakukan clear minion Dan Albert langsung Melakukan rotasi Go nih Wow Masuk Kormis Udah mau endless battle Udah mau true damage Udah mau keluar Kalau ngeliat dari segi ekonomi Menit 11 Memasuki menit 11 Masih seimbang Dan objektif Todak 4 teret Itu yang harus menjadi Di PR RRQ selanjutnya Mereka Dari sejarah lane control Mereka masih kalah Yes Pertama dan bukan hanya itu aja Lihat Kita tahu Dimana Araki Hoshi Adalah salah satu tim Yang sangat-sangat kuat Dari segi defensif Turretnya Dan bahkan Kali ini 4 turret Yang sangat mahal Sudah diamankan Berkat akibat dari Ciku yang melakukan Slipus tengah upai Ciku Kali ini Laningnya sangat kuat Bahkan dari seorang Bangshin sendiri Harus menunggu momentum Bangshin sudah tipik off 2 kali Ini bener-bener harus dijaga Keberadaan dari Bangshin Yang dimana Dilihat game nanti Lihat Ciku Dari atas Terlihat posisinya Albert langsung mencoba Mendapatkan satu buah orange buff Mencoba lakukan one bounce situation Tapi damage dari seorang Ciku Terlalu sakit Memilih untuk mundur Berhasil diamankan Satu buah orange buffnya Terturi Momochin Iya oke Dan kali ini Todak Dengan 4 turret Tentunya mereka bisa aja Ngedef masuk ke area Boost dari Arki Hoshi Dan ini harus diperhatikan Arki Hoshi Jangan sampai keculik Jangan sampai ke pick off Apalagi Episal hero yang dilontarkan oleh Moon Ini masih menjadi marah bahaya Untuk Arki Hoshi Clever kali ini bisa ngejuk Tapi Sin Kali ini harus berhati Itu juga dengan 4 miss Karena dia langsung tonos R7 Dendapati momentum Dan Avenida connect Kali ini Albert mulai masuk Dan bahkan Oh my god Dan disesekan pesawatnya juga Bakal cuma membuka Topo kill Topo kill yang menggunakan oleh Albert Kali ini Tuan muda Albert Berhasil mendapati momentum balik Dan bahkan masih mau lebih Dari mesi Arki Hoshi Juga dari seorang Finn disini Oh my god Tapi Ciku Kali ini mencoba Untuk memotorotasi Finn di depas sana Bangsin bali lebih Terdapat memori ternyata Demesnya tidak terlalu cukup Mendamkan Masih bisa flikir Karena belakangan guiding Tapi terjadinya Satu pokok yang Masa menghilangkan Ciku Yang pertama Yang sekarang bisa bertahan Yang pun salah Gila Lihat tersisa seorang Momo Ini saatnya waktu load Yang terhormat 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 Wow R7 Lagi-lagi Dua kali Flikir dengan Kombo yang mau Venetnya connect Dan kali ini Lihat Albert Masih mau lebih Bawa coba Untuk mengajar Bakal untuk mengajar Karena Momo kali Tampai Soblet Mereka berdibuka Dan bakal Momonya tumbang Lagi dan lagi Albert Lagi-lagi Dia gak mau kasih kesempatan Dia gak mau kasih chance Untuk Todak Balikin keadaannya Dan dengan Lord Yang bisa diaman ke layaran Kihoshi Ini bakal menjadi Puth Yang bisa dimanfaatkan Tapi Harus berhati-hati lagi Lagi dan lagi Menurut aku Dari Todak Mereka harus respect Dengan nama Vendit Dari seorang R7 Ketika Albert Memakai Link Ini tandanya Land of Dawn Senang tidak baik-baik aja Goni Yes Bener Dan langsung kita Ngintip item Lihat Item dari Albert Udah satu item lagi Untuk complete War X DHS Udah Windtalker Bahkan Endless Battle Mungkin aja Dia ngeliat Momo udah gak Udah gak butuh Yang namanya si Albert Cuman dengan defense-nya nih Todak Mampukah Lord udah dienhance Akankah mampu RRQ menghancurkan Tiga Inundator Jari Todak Kalau kita lihat Ceramid Land sana Turet Menuju ke arah Albert Berhasil melakukan forman Menuju ke arah Belacak Diacak-acak Dari segi Junglernya Kehilangan momentum Dan bahkan Albert Lihat Peseng yang dilakukan Tidak bisa dibendu Tidak bisa ditangkap Bahkan dari Focke Land sana Baksin fokus menuju ke arah Satu buat Turet Dan berhasil melakukan Inundator Tim Midland Menuju ke arah Di follow up Lampang Turet Kali ini fokus Kali ini Tidak bisa mendapatkan RRQ membelikan keadaan Albert Kami Fokus ke arah belakang Tapi ternyata dia menunggu Momentum menuju ke arah BASENYAF Tidak bisa dapatkan Tidak bisa dikeluarkan 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 What a happy comeback From RRQ Kesabaran yang membelikan hasil Satu momentum Dari